langsung kita cobain ayam saus jeruknya it's really good halo sahabat pokok kulitnya semuanya balik lagi sama gue Wilya semoga kalian semua sehat selalu dan menu kita hari ini adalah ayam saus jeruk oke gue baru kasih tau kalian apa aja bahan-bahannya abis itu baru kita masak bareng-bareng ayam saus jeruk ini guys selamat menikmati 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 tempat menikmati selamat menikmati Itu akan butuh waktu yang lebih banyak lagi Mungkin sekitar 8 sampai 10 menit untuk ukuran yang kecil Kalau untuk ukuran yang besar itu ayam kita harus matungin sekitar 13 sampai dengan 15 menit Oke Ini ayam kita sudah beres dan kita tinggal lanjut ke proses berikutnya Nah disini gue sudah ada saus jeruknya yang tadi kita aduk-aduk Dan kita tinggal lanjutin ke proses berikutnya Nah disini yang pertama gue bakal nyalain komponen dulu Setelah komponen gue nyala gue bakal masukin sedikit minyak Oke sahabat semua ini saus jeruk kita udah jari kayak gini aja gampang banget Nah kalian bisa lihat teksturnya ini yang kental-kental mantap sekali Dan ini gue bakal cobain dulu saus jeruknya Mantap sekali Manis, asem, gurih dan ini asemnya itu bukan asem juga tapi asem dari jeruk dan manisnya itu juga dominan manis jeruk Nah ini enak banget guys Nah ini setelah udah kental kayak gini udah cukup Nah ini gue kentalnya tadi dengan maizena ya Di apa namanya Di bahan-bahan yang pertama gue udah kasih liat kalian Gue lupa mencantumkan maizena dan ayam Tapi pada dasarnya pengetahuan ini dilakukan dengan maizena dan ayam Jadi kalian diingat-ingat aja Dan sekarang ini dia ayamnya Ayamnya ini tinggal kita masukin ke dalam sausnya ini Kita aduk-aduk dan sudah Jadi ayam saus jeruk kita Terima kasih telah menonton Ini dia ayam saus jeruk kita Yang benar-benar wangi banget Ini benar-benar flavorful Enak, yummy, manisnya pas Gurihnya pas Pokoknya kalian tinggal ikutin resipinya yang gue tulis di kolom deskripsi Dan ini gue bakal jamin rasanya pasti bakal sama banget Dan kalian yang bakal nyoba atau yang sudah nyoba resep ini nanti Kalian boleh tulis di kolom komen ya Apakah menurut kalian ini enak banget atau enggak Kalau menurut gue itu ayamnya itu udah cukup enak Nah kalian bisa lihat nih Wow Saus jeruknya itu benar-benar menyelimuti setiap sisi ayamnya Dan kental sekali ya Langsung kita cobain ayam saus jeruknya It's really good Benar-benar enak banget Berasa banget jeruknya Manisnya juga dapet Gurihnya juga dapet Dan sekarang gue bakal cobain ayam saus jeruknya dengan nasi Oke bakal langsung gue cobain guys Hmm Pake nasi ya Hmm Enak banget Ayam saus jeruk ini bakal makin enak banget Kalau kalian pake paha ayam Jadi karena gue hari ini gak ada paha ayam Makanya gue bikin sih ayam saus jeruk ini dengan daging dada Tapi kalau sahabat semua punya paha ayam Alangkah baiknya dipake paha ayam Karena dia bakal punya tekstur yang lebih juicy dan lebih empuk Oke gini aja pokoknya resep yang gue share hari ini Semoga video ini bermanfaat buat kita semua Sampai ketemu lagi di video berikutnya Bye-bye